Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak bunda di rumah, apa kabar? Bunda doakan kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Nah, anak-anak bunda kita akan melanjutkan pembelajaran kita Tematik, tema delapan Daerah, tempat tinggalku Subtema ketiga, pembelajaran ketiga Nah, coba anak-anak bunda perhatikan pada halaman 141 Nah, disitu ada gambar Coba perhatikan disitu ada gambar TPI Nah, TPI ini adalah tempat pelelangan ikan Nah, kemudian Anak-anak bunda tahu nggak ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang nelayan Nelayan, jadi nelayan itu bekerja mencari ikan di laut Dan hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Nah, anak-anak bunda kita akan memasuki pelajaran tematik Bahasa Indonesia Anak-anak bunda masih ingat nggak cerita fiksi itu apa? Nah, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang Berdasarkan fakta yang dialami oleh si pengaleng sendiri atau pengalaman dari orang lain Nah, jadi coba perhatikan ayo membaca di halaman 141 sampai halaman 143 Disitu ada cerita tentang nelayan dan ikan emas Dan itu kalian baca ya, anak Kemudian, kalian kerjakan latihan soal di halaman 143 sampai halaman 144 Ada 1 sampai 5 Nah, kemudian dalam tekst fiksi itu ada namanya tokoh Jadi tokoh itu adalah orang yang memerankan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan Nah, jadi nak, tokoh itu terbagi menjadi dua Yaitu ada namanya tokoh utama dan tokoh tambahan Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak terlalu penting dalam sebuah cerita Kemudian, selain dua tokoh tadi ada lagi namanya tokoh protagonis dan tokoh antagonis Kalau tokoh protagonis ini biasanya dia dikenal sebagai tokoh yang baik Jadi, dia tokoh yang memiliki sifat baik sehingga dia disenangi oleh si pembaca Nah, kemudian nak, kita lanjut pada tematik PKN Anak-anak bunda masih ingat nggak karakteristik itu apa? Karakteristik keragaman yang ada di Indonesia itu banyak sekali loh nak Jadi, karakteristik itu adalah karakter atau ciri-ciri yang dimiliki yang melekat pada diri seseorang Nah, jadi nak, gimana ya kita sebagai warga Indonesia hendaknya kita harus saling menghormati perbedaan karakter Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya dari perbedaan karakteristik itu? Nah, yang pertama ada dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu Yang kedua yaitu belajar bersosialisasi Yang ketiga yaitu adalah belajar toleransi Yang keempat yaitu saling melengkapi sesama individu Dan yang terakhir adalah hidup hukum dalam masyarakat Nah, setelah kalian nanti membaca di halaman 146 sampai halaman 147 Di situ ada ayo berdiskusi dan ini adalah berdiskusi dengan orang tua Jadi, untuk orang tua di rumah silahkan membantu anaknya ya bunda Nah, jadi di kolam tersebut kalian isi ada 4 kotak itu kalian isi ya nak Kemudian kita lanjutkan pada tematik IPS Anak-anak bunda coba perhatikan di halaman 148 Anak-anak bunda di situ ada gambar seorang peta petani Ini dia gambarnya Nah, anak-anak bunda tahu nggak pekerjaan itu apa? Pekerjaan adalah salah satu karakteristik individu dalam masyarakat Nah, jadi nak, misalnya petani ini Jadi nak, kalau pekerjaan itu dia adalah salah satu kegiatan ekonomi Anak-anak bunda masih ingatkan kegiatan ekonomi itu apa? Nah, jadi nak, pekerjaan itu terbagi menjadi dua Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang Jadi nak, ini adalah contoh dari pekerjaan menghasilkan barang Seorang petani bekerja untuk menghasilkan padi kemudian menjadi beras Misalnya lagi contohnya nelayan Nelayan menangkap ikan di laut untuk Dan hasilnya bisa dijual Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa Kalian perhatikan nak, ini adalah seorang guru yang sedang mengajari murid-muridnya Nah, jadi nak, guru itu termasuk salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa Jadi guru itu bukan menghasilkan barang Nah, kemudian di halaman 149 Di situ ada ayu membaca Nah, itu kalian kerjakan ya nak Di kotak dia kerjakan 1-5 Nah, sekian penjelasan dari bunda Wassalamualaikum Wr. Wb